Halo, Assalamualaikum dok, nama saya Ayun, saya 23 tahun dan saya dari kantor Marundah. Mohon izin bertanya dok, bagaimana pendapat dokter mengenai orang yang pergi ke psikiater? Jujur, saya konsultasi ke psikiater karena saya punya masalah pribadi dan itu ada efek kebadan, jadi saya tiap memikirkan masalah itu, saya mual setiap saat. Dan itu mualnya bisa berkali-kali dan sampai mengganggu, itu sampai berbulan-bulan saya kayak gitu, terus udah sempat ke dokter umum, dokter penyakit dalam, medical check up, semuanya hasilnya normal, akhirnya saya dirujuk ke psikiater. Dan di psikiater itu, saya merasa lebih baik ya, belum sampai tahap sembuh ini, tapi udah merasa lebih baik gitu. Menurut pendapat dokter, itu apakah karena memang kurang iman atau gimana gitu, dan gimana cara menanggapi orang yang, kan psikiater itu kan masih punya image yang kurang baik gitu ya, di mata orang awam, karena dianggapnya orang yang ke psikiater itu gila gitu. Maaf, boleh tahu nggak, Ibu atau Mbak, ini di sana dikasih obat? Iya, saya minum obat. Obatnya obat psikiater atau bukan? Atau obat umum saya, misalkan obat buat mual gitu, atau obat yang sifatnya psikotropika yang menenangkan otak? Kalau saya search di internet, psikotropika ya, mengandung itu. Jadi obatnya racikan gitu dok, ada tiga komponen gitu, terus diracik gitu. Saya tidak akan komentari Ibu ke sana benar atau tidak, itu hak Ibu ya, atau hak Mbak dalam hal ini, tapi yang saya lebih komentari adalah sebenarnya masalah kejiwaan kita ya, atau mungkin masalah kita berhubungan dengan psikologis kita itu, yang mampu menyelesaikan itu adalah kita sendiri dari iman kita. Dan saya tidak mengatakan bahwa imannya Ibu atau Mbak lemah atau kurang, atau bukan, saya tidak tahu, dan saya tidak mau tahu itu gitu kan. Yang lebih saya tekankan adalah bagaimana kita mencari solusi tentang itu. Nah begini, contohnya ya. Ada satu kisah ya, di mana ada seorang perempuan ya, dia kena tumor hidung. Tumor hidung ini terjadi cukup lama dan malah sampai bau gitu kan. Lalu, ini kisah diseritakan oleh guru saya ya, bukan pasien saya, dan dia ceritakan itu. Lalu tiba-tiba, setelah dia diobatin itu, keadaannya membaik. Dikasih air baru atau segala macam gitu kan, membaik. Tapi tiba-tiba tumor tadi mulai menuarkan cairan yang tidak, bau sedap. Bawa sedap. Akhirnya seorang guru saya tadi menanyakan ya kepada beliau, ini ada apa kamu, karena pengobatan sih harusnya, harusnya itu sudah banyak menyelesaikan masalah, cuman kenapa kamu kayak begini gitu. Nah akhirnya digali-gali-gali, itu ternyata si Ibu itu, atau si Imbak tadi, itu ternyata ada masalah dengan ibunya. Jadi waktu dia kecil ya, waktu dia kecil itu ternyata, itu ada kebiasaan di salah satu suku lah ya. Itu dia dititipkan kepada keluarga yang lain, dan memang saat itu dititipkan bukan karena apa-apa, tapi karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. Dan ternyata dia dititipkan kepada keluarga yang lain, dan itu dia nggak terima. Jadi sejak dia dititipkan itu dia nggak terima, dan itulah yang menjadi beban dalam jiwa dia. Dan akhirnya bahkan saya menyebabkan kankal. Jadi solusi dari saat itu guru saya tersebut apa kepada wanita tadi? Dia bilang, ya Anda harus memaafkan ibu Anda. Anda harus memaafkan ibu Anda, dan Anda harus sebut namanya dan sampaikan kepada Tuhan, kebetulan dia bukan muslim gitu kan, bahwa ya Tuhan gitu kan, saya memaafkan ibu saya karena engkau gitu kan, dan ikhlas gitu. Dan ternyata ibunya sudah mati. Ya, sebetulnya sudah mati segala. Akhir apa yang dia kerjakan? Ya, pergi ke kuburannya. Datang ke kuburannya. Ya, di depan kuburan tadi Anda harus sampaikan itu, bahwa Anda menerima dan memaafkan perlakuan yang Anda terima, atau Anda dapatkan dulu waktu di waktu kecil. Setelah itu dia nggak berobat lagi. Tapi ini kejadiannya akan seperti itu. Kalau saya tidak mendoakan ya, tapi kalau Mbak Kurota Ayun dalam hal ini, nggak katalah tidak melakukan itu, maka sampai, kalau mungkin orang Malaysia bilang, itu dia-dia masa, sampai kapan juga Anda akan bergantung pada obat. Artinya, Anda harus melepaskan emosi itu. Contoh mungkin, maaf, misalkan ada orang yang ngomongin Anda, misalkan Anda nggak terima dengan itu, sudah kata kan sama Allah semakin. Saya maafkan karena engkau. Jadi, balik-baliknya kuncinya kepada keimanan, keikhlasan kita, kepasrahan kita, dan ketergantungan kita pada Allah. Itu saja sebenarnya. Dan itu kan cukup bisa kita lakukan dengan diri kita dan bicara dengan Allah. Yang saya khawatirkan justru malah adalah ketika obat-obatan tadi menjadi ketergantungan. Itu yang masalahnya. Jadi, cemasnya atau mualnya seseorang itu adalah masalah ada konslet di sini. Dan itu bukan diselesaikan dengan obat, kalau saya, tapi selesaikan dengan diri kita. Dan jangan serahkan remor kita itu pada orang lain. Contoh begini, ada orang yang bilang kepada mbak, mbak, mbaknya bagus ya. Wah, senang itu. Misalkan ini contoh-contoh aja. Bahagia. Tiba-tiba adalah yang, eh, Nur, masalah kurul, mbak kurul, ini jibam kok mencong-mencong gitu ya. Ini kok kayaknya bahannya nggak bagus nih gitu kan. Tiba-tiba gara-gara ucapan itu, jadi nelongso gitu kan. Jadi sedih jadi apa. Ini saya katakan, ini orang, orang kayak begini ya, bukan mbak lah ya. Kayak nyerahkan remote hidup itu kepada orang lain gitu lah. Jadi orang nyetir gitu. Apa juga ini remote? Ini gue-gue gitu kan. Lu-lu gitu loh. Gue misalkan pengen makan, misalkan gitu kan, terlepas dari ini bicara sehat atau tidak. Saya pengen makan nasi goreng. Udah makan-makan aja gitu loh. Nggak masalah. Eh, kenapa nggak makan keredok? Lagi suka nasi goreng? Makan aja gitu loh. Jadi kita punya sikap dengan diri kita. Bukan tergantung. Dan itu sikap itu emang tidak lepas dari keimanan kita. Dan iman itu ya, keyakinan kita pasti akan menonton kita ke jalan yang benar dan baik untuk bersikap baik, khususnya dengan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita bicara, misalkan kesalahan orang lain gitu kan, kemarin ada yang sempat mungkin nonton Instagram atau live saya dengan Ustaz Umar Mita ya, itu kan kita menceritakan datang besarnya pahala memaafkan. Bahkan malaikat waktu di hari pengisapan itu tuh sampai nggak bisa ya memberikan pahala santing besarnya pahala orang yang memaafkan orang yang menzoliminya gitu kan. Luar biasa kayak gitu. Artinya itu baru kita bisa dapatkan kalau kita ngerti hadisnya gitu. Maka isi terus hati dengan jilatuh jiwa kita, iman kita ya, dengan ilmu-ilmu ya. Sibukkan dengan itu ya. Ya kembalikan semua pada Allah. Bicaralah dengan Allah. Ngobrolah dengan Allah. Banyak berinteraksi dengan Allah dalam bentuk doa ya, dalam bentuk membaca Al-Quran ya, atau mungkin dalam bentuk mengunjungi Allah. Maksudnya mengunjungi. Karena Allah, Nabi pernah jelaskan hadis ya. Yang Nabi katakan, Allah tuh pernah bertanya, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Mengunjungi gimana? Ternyata Allah itu ya secara, apa namanya, bahasa rumpamaan itu bisa engkau lihat di orang-orang yang sakit. mengatakan Nabi gitu. Mengunjungilah Allah di sana. Kau akan melihat Allah di sana. Tapi sayang, segala macam. Nah itu yang kita perlukan. Itu memperbaiki hati kita atau jiwa kita atau mungkin masalah ya emosi kita. Makin mungkin. Semoga Allah mudahkan ya, ibu atau mbak untuk bisa mendapatkan ketenangan tadi dan berobatnya itu sama Allah. Begitulah. Itu yang ingin. Allah kalah. Baik, terima kasih dok. Mbak Kuro, nanti mungkin bisa menyampaikan apa? Menyampaikan ini dulu ya. Jangan lift dulu ya. Nanti ada door price. Terima kasih dok. Atas materi yang disampaikan, tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada orang berkenan. Nah ini kepada dokter. Jika masih ada kesibukan mungkin boleh meninggalkan room meeting ini dok. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah yang tersampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan segala kebaikan dan kebenaran tentunya berasal dari Allah dan Rasulullah dan segala kesalahan dan kekurangan berasal dari saya sendiri dan Allah semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Ramadhan dan tahun ini dan semoga juga Allah berkait kita di bulan yang masih tinggal beberapa hari. InsyaAllah. Allah ma'amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.